Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel The History Kali ini saya akan membahas tentang kisah pangeran Antasari Sebelum lanjut ke videonya, pencet dulu tombol like dan subscribe ya guys 1, 2, 3, terima kasih Pangeran Antasari merupakan pahlawan nasional yang identik dengan masyarakat Banjar ini Tidak hanya pernah diabadikan dalam pecahan uang rupiah Beliau juga sebagai nama Komando Resort Militer KOREM 101 Dan nama Universitas Islam Negeri UIN di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Dia adalah putra dari pasangan Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman dan Pangeran Masohut Tomasut bin Pangeran Amir Yang lahir pada tahun 1797 atau 1809 di Kayu Tangi Banjar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Pangeran Antasari meninggal dunia pada 11 Oktober 1862 Pada usia 53 tahun Di Bayan Begok, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah Tahun kelahiran Antasari masih simpang siur Antara 1797 dan 1809 Helius Samsuddin dalam novel sejarah Antasari memperkirakan Antasari lahir pada 1809 di Kayu Tangi Keluarga Pangeran Masohut ini hidup jauh dari lingkungan Istana Banjar Mereka hidup di sebuah lahan yang membuat mereka hidup relatif sederhana Pada 14 Maret 1862 Di depan Kepala Suku Dayak dan Adipati Penguasa Wilayah Dusun Atas Kapuas dan Kahayan yakni Tumenggung Surapati atau Tumenggung Yang Pati Jaya Raja Pangeran Antasari ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi Kesultanan Banjar Atau menjadi Sultan Banjar dengan gelar Panembahan Amiruddin Kalifatul Mukminin Pada tanggal 23 Maret 1968 Berdasarkan SK nomor 06 TK 1968 Oleh Pemerintah Republik Indonesia Pangeran Antasari diberi gelar pahlawan nasional dan kemerdekaan Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda dimulai Saat Belanda mengangkat Sultan Tahmid sebagai Sultan Banjar Peristiwa itu terjadi pada tahun 1859 Padahal yang seharusnya naik takta adalah Pangeran Hidayat Sultan Tahmid tidak disupai oleh rakyat karena ia terlalu memihak kepada Belanda Rakyat juga merasa Belanda terlalu jauh ikut mengatur kepemimpinan di Kesultanan Banjar Belanda semakin gencar melakukan siasat alu domba terhadap golongan-golongan yang ada di dalam istana Akibatnya banyak golongan yang terpencah belah dan bermusuhan Pangeran Antasari merasa prihatin dengan keadaan yang terjadi di Kesultanan Banjar Ia pun berusaha untuk membela hak Pangeran Hidayat Ia bersekutu dengan kepala-kepala daerah Hulu Sungai Martapura, Barito, Pelihari, Kahayan, Kapuas, dan lain-lain Usaha Pangeran Antasari untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda Juga didukung oleh semua rakyat Banjar Pada 18 April 1859 Pangeran Antasari memimpin perang pertamanya melawan Belanda Dengan menyerang tambang batu bara di Pengarong Perang ini kemudian dikenal dengan nama Perang Banjar Selain itu Pangeran Antasari juga berhasil menyerang Dan menguasai kedudukan Belanda di Gunung Jabuk Bersama pasukannya ia juga berhasil menenggelamkan kapal Onrus Bahkan Lieutenant Van der Valde dan Lieutenant Bangert Sebagai pemimpin dalam kapal tersebut juga ikut menggelam Pangeran Antasari berhasil mengerahkan dan mengorbankan semangat rakyat Sehingga Belanda merasa kewalahan Karena hebatnya perlawanan pasukan Pangeran Antasari Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk berdamai Akan tetapi semua rayuan itu ditolaknya Ia tidak mau berkompromi dengan Belanda sedikit pun Pada tahun 1861 Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayat Beliau lalu dibuang ke Cianjur, Jawa Barat Walaupun demikian Pangeran Antasari tetap melanjutkan perjuangannya Ia mengambil alih pimpinan utama Bahkan saat memasuki usia tua Pangeran Antasari tetap melanjutkan perjuangannya Dengan berperan di wilayah Kalimantan Selatan dan Nengah Sayangnya pada tahun 1862 Terjadi wabah penyakit Cacar di daerah Banjar Padahal Pangeran Antasari dan pasukannya Sedang menyiapkan serangan besar-besaran terhadap Belanda Wabah penyakit Cacar ini menyerang dan melemahkan Pasukan Banjar termasuk Pangeran Antasari Pemimpinnya Akhirnya pada 11 Oktober 1862 Beliau wafat Makam beliau sekarang berada di Taman Makam Perang Banjar Belajar Masin Utara Nah itulah tadi guys Kisah tentang Pangeran Antasari Jika kalian suka jangan lupa Pencet tombol like, komen, share, dan subscribe Thanks for watching Stay safe and goodbye Muzik Muzik Muzik